Anies TikTok ubur-ubur karena macet berkurang, motor lewat kubur plus banjir berjilid Ditulis oleh Ronindo di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Anies pamer soal turunnya peringkat Jakarta dengan menunjukkan data TikTok Eh, TomTom Padahal data yang dipakai kalau ditelaah menunjukkan kemacetan Jakarta sebenarnya Tak ada penurunan sama sekali atau penurunan yang benar-benar signifikan Makanya Abbas gembira bukan main Langsung pasang gaya kekinian dan main TikTok dengan gaya ubur-ubur Tanda gubernur makin subur dan makmur serta happy Sementara macet pindah ke kubur dan korban banjir minta digusur Sebuah video menunjukkan bagaimana macet Jakarta pindah ke area kuburan Aksi nekat sejumlah pemotor yang nekat menerobos tempat pemakaman umum atau TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan Membuat jagat maya gempar Bahkan pemotor pun terlihat melewati tengah makam Area yang tidak memiliki jalur kendaraan Para pemotor pun disumpai warganet sembari pendukung Anies mencari cara untuk membela junjungannya Dengan logika jungkir balik Itulah realita Jakarta Para pemotor tetap nekat Tak menghiraukan penjaga makam atau penjaga kuburan Maka jurus ayat dan mayat makin lengkap yaitu ditambah dengan kuburan Ya, Anies mengubur Jakarta dengan segala kesemrabutannya Lalu ada penyebab signifikan lagi kenapa macet Jakarta berkurang Jadi karena Jakarta sering banjir berjilid-jilid Maka kabar baiknya polusi Jakarta berkurang plus dan macet jadi ikut berkurang Orang mikir kalau nanti keluar jalanan banjir Maka sukseslah program naturalisasi Anies Yaitu membiarkan alam bekerja Anies membuat pernyataan yang sekedar menutupi kenyataan bahwa semuanya terkendali Nyatanya banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta menyebabkan banyak warga ibu kota mengungsi Ada ribuan coy Berdasarkan jatatan pusat data dan informasi kebencanaan badan penanggulangan bencana daerah atau BPB di Jakarta Ada 1091 warga yang mengungsi hingga Jumat 21 Februari 2020 ini Tapi Anies di mata pendukungnya tetap memandang banjir itu sebuah keberkahan Anies paling santuis jagad Karena tak perlu bekerja maka kemacetan jadi berkurang Dalam alam pikirannya plus sungai juga tumpah ke jalan Inilah produk naturalisasi yang mencapai realisasi yang paling dahsyat di tahun 2020 ini Nah jadi gak perlu heran dalam versi Anies itu terjadi penurunan Penyebab utamanya sendiri karena APAS memakai cara membaca data yang ngawur Jurus ngawur itulah yang perlu dipahami bersama untuk melihat segala pencapaian dan kinerja Anies Sekaligus mencoba mengikuti alur berpikirnya dan pengikutnya yang juga sama-sama suka salah data Jadi tulisan ini gak usah dianggap serius Tapi kalau dipikir juga ini kondisi yang di satu sisi tetap menyuarakan keprihatinan Karena ini sekaligus sentilan untuk memaparkan bagaimana sebenarnya Jakarta itu Perusahaan asal Belanda membuat teknologi lokasi GPS menyajikan traffic index 2019 yang menggembirakan ABAS Jadi Jakarta menempati posisi 10 dengan level kemacetan congestion level 53% Pada 2018 ibu kota Indonesia itu menempati peringkat 7 Sementara pada 2017 bahkan menempati peringkat 4 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan senang dengan hasil ini Alhamdulillah katanya via Twitter Dalam cuitan yang sama dia berharap pada tahun ini indeks kemacetan Jakarta semakin menurun sederhananya Semakin tidak macet Mari bersama ubah Jakarta agar segera keluar dari 10 besar kota termacet dunia Anies menambahkan Ternyata usut punya usut tingkat kemacetan congestion level di Jakarta tidak berubah Indeks 2018 dan 2019 sama-sama menyebut congestion level Jakarta sebesar 53% Ditambah ada beberapa kota yang sebelumnya tak masuk Pada 2017 kota yang disurvei sebanyak 375 Tahun 2018 sebanyak 403 Dan 2019 sebanyak 416 kota Kota-kota itu langsung menyalim Jakarta Di antaranya adalah Bengaluru di Indonesia Manila di Filipina Dan Pune di India Jadi nyata sekali bukan? Tak ada penurunan yang signifikan Tapi begitulah Anies sendiri haus pujian dan penghargaan Maka data yang sebenarnya kalau ditelaah menunjukkan Tak ada kemajuan yang signifikan yang dibuatnya di Jakarta selama ini Itulah modus pengibulan dan pembodohan yang terus berjalan Makanya Anies langsung joget-joget kayak ubur-ubur Pertanda tak merasa bersalah Goyang burah abas Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk sekomentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Terima kasih telah menonton!